Oke, untuk perlengkapan sendiri Ini darurat ya GoPro Ini ngikutnya dua rod, kira-kira Nggak kelupaan buat 3M Ya, dikit lah Dapat ya, kemudian Stance untuk Respiro ya, yang meneman IBB hari ini, untuk Glove-nya Mezo SP, ini produk Terbaru Respiro, ketemu lagi dengan Iwan Banarang, saat ini IBB akan coba review Sebuah sarung tangan ya, atau kita sebut Glove biasanya, kerennya Glove Glove, atau sarung tangan, ini adalah Keluaran dari Respiro Namanya Mezo EP Untuk sarung tangan Harian, kita bilang Harian, IBB bilang harian, karena bahannya Sendiri memang, bukan dari Kulit ya, berbahan kombinasi Polyester dan mesh Sambil perhatikan di depan sini Nah, ini depannya, ini adalah mesh Ini untuk memastikan Sirkulasi udara bisa Menyusup masuk ya, supaya Tangan gak gerah Kemudian, belakang ini adalah Polyester Ban juga sangat lembut First impression Daripada Respiro Mezo SP ini Cukup sporty IBB suka dengan Komposisinya ya Komposisi Daripada Jahitannya Kemudian Kemudian Desainnya Desainnya bisa dibilang sangat sporty Kita melihat ini ada Mix Mix bahan ya Jadi dari yang sini ini halus Ini sangat soft banget ya Kemudian Yang bagian tengah ini Ini ada kain agak kasar ya Dan di sini ada Pemanis Hitam Tapi ini sebenarnya reflektif Jadi terkesan kalau malam ini nanti akan Glow in the dark ya Jadi Sinar menyala gitu ya Sinarnya kelihatan dari jauh gitu Ini untuk Safety juga Karena kita tahu bahwa Biker ini kalau malam kan Akan lebih baik Ada identitas Bisa dimonitor oleh pengendara lain Ini sudah IBB Pakai ya Pada saat Turing CBR250RR Di Bali kemarin Sengaja IBB menggunakan ini Karena Untuk membuktikan Seperti apa sih Performanya Dan Kenyamanannya Dan Kita tahu kan bahwa Turing bukan untuk Risk oriented Jadi Makanya IBB menggunakan Sarung Grasspiro Kita langsung berdesain Bersimpresen cakep Kita lihat disini Dibuat polos ya Polos Sudah mati Kayanya halus Disininya Kemudian Nah Ini ada Pemanis Dan ini 3D mas bro Jadi dia nongol Timbul Membuatnya Lebih Kelaten berkelas gitu ya Ini kamera Tidak fokus nih Wah Ini dia Dan jahitan-jahitannya Juga Cukup halus Ciri khas Respiro Kualitasnya terlihat Jadi ke detailannya Detail banget Disini juga ada tulisan Respiro Oke Walaupun ini masuk Kategori turing Jendela luar Tidak terlihat Apapun Tapi disini ada Protektor Dalamnya Nah ini Di dalam ini ada Protektor Bagian terapak Ini Diklaim Anti slip Dan memang Betul juga IBB Buktikan Kemarin Ketika ngegas ya Jadi ini Ada memberikan Extra grip Pada gas Supaya Tidak licin ya Walaupun Kemudian juga hujan Waktu turing Tetap terasa Bada apa Pergelangan Tangan Genggaman tangan Tetap Santai dan enak ya Disini Untuk bagian Atas Untuk bagian Pergelangan Respiro memberikan Dua buah Adjuster ya Yang pertama Ini Ada Kayak Karet ya Nah ini bisa Molor Kemudian Dari sini juga Nah Apa namanya ini Boso itunya Bosa apa Perkat itu ya Kalau bisa Gampangnya ya Jadi Kalau disini Kurang gede Sampain tinggal Aja saya disini Perkatnya nih Masih maju mundur Lalu Untuk Dalamannya Ya Dalamannya Halus Lembut Nih Sampain bisa lihat Lembut banget ya Jadi ini Memberikan kenyamanan Dan cukup Menyenangkan Karena kita Tangan jadi adem Tidak terasa Segera Secara umum Impresinya Asik ya Karena Itatwi Tidak gerah Tangan santai Kemudian Juga Kita Pergerakan Tangan Maksudnya Genggaman Tangan Tidak terlalu Digandolin Dengan Adanya Sarung tangan Ini yang Perlu ya Dan penting banget Karena kita tahu bahwa Sarung tangan Nomor satu Adalah kenyamanan Di luar Daripada Protektor Safety Tadi Untuk Melindungi tangan Yang jelas Ini ada semacam Kayak Membuatnya lunak Jadi Supaya memberikan Extra grip Lalu di dalamnya Sini protektor Ini protektor Ini Ada protektor Ini untuk Crap Ini untuk Ini juga Menjadikan ukuran Jadi kalau tangan Sampen kecil Sampen bisa pilih Ukurannya Dan kebetulan IBP ini Menggunakan XL Secara Cukup puas Cukup puas Menyenangkan Dan Mungkin Mungkin cuma Satu yang Kurang nyaman Dan Sedikit Aneh Karena Ukurannya Mas Bro Kenapa WB film gitu Biasanya untuk Sarung tangan lainnya XL besar Tapi gak tahu Untuk Respiro Mezzo SP ini Terasa kecil Jadi XL nya dia Gak terlalu gede Gitu Dan Ukuran di atasnya Double XL Agak susah Nyarinya ya Jadi yang Kebanyakan adalah XL Tapi sih Gak tahu nih Apa tangan IBP kemuk ya Gak tahu juga Yang jelas Ini Sarung tangan Respiro SP Recommend ya Untuk Sampen yang Pengen tampil Keren ya Karena secara umum Impresinya Dilihat di tangan Juga ganteng ya Nih Saat dipakai Ya kan Jadi Lihat keren Tangan ya Nah Dan Pergerakan tangan juga Enak Enak banget ya Soft Dan kita Tidak seperti Diberikan beban Ketika nyengkram Tapi sekali lagi Ini ukurannya Kurang gede Bagi WB Jadi agak Ketat Yang membuatnya Kurang nyaman Sedikit Di sini nih Kalau dibuat Itu sendiri Tapi secara umum Seharusnya Kalau ukurannya pas Pasti akan nyaman Ya Oke Ini Bisa jadi Rekomendasi Sampen Yang mencari Sarung tangan harian Digunakan Di jalan raya Enak 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 Nyaman Tidak gerah Dan tampil Cukup modis Dan keren ya Bisa Sampen Rekomendasi apa Pertimbangkan Ini Worth to buy Dan harganya juga Nggak terlalu mahal Untuk ukuran sarung tangan Dengan kualitas Yang cukup bagus Ya Ini Harganya Oleh Respiro Dijual sekitar Dijual sekitar 181 ribuan Ya Jadi monggo Kalau sampean Mencari bisa Blitzer online Atau di toko Tapi kalau toko terlalu jauh Saat ini banyak sekali Toko online dari Respiro Seperti Respiro Indonesia Dotcom contohnya ya Yang memang kebetulan IBB juga Minutes Langsung Kemudian untuk lainnya Juga bisa Sampen Lihat lain-lainnya Ya Online juga banyak banget Masalahnya Oke Itu aja mas bro Semoga bisa menjadi Informasi Berguna Buat sampean Ya Siapa tau sampean Sedang mencari Kaos tangan Untuk harian Dan Jelas dengan Tampilannya Seperti ini Respiro Mizo Recomend Dubai Matun Terima kasih Wish nonton video Soko Iwan Benaran Ojo lali subscribe Cak Aura glum subscribe Sampluk sampean Orosanda sualu Oke Matun Terima kasih Sampai Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video